Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada video ini, akan membahas mengenai beberapa ciri-ciri orang yang pelihara tuyul, dan bagaimana cara agar uang tidak diambil tuyul. Banyak sekali cara yang ditempu oleh manusia untuk bisa mengumpulkan kekayaan di dunia ini, dan salah satunya yang merupakan jalan pintas adalah dengan memakai jasa entitas gaib atau jin, di mana dalam hal ini adalah tuyul. Tuyul merupakan jin berkepala botak dan berukuran setinggi lutut orang dewasa. Mereka suka hidup berkoloni di dekat aliran air di sebuah hutan ataupun pesisir pantai. Tuyul sendiri sebenarnya bersifat netral, namun karena ulah manusia yang memanfaatkan mereka untuk tujuan-tujuan jahat tertentu, maka jadilah tuyul yang seperti panjenengan kenal sekarang ini, yaitu setan gundul yang suka mencuri uang. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang memelihara tuyul pencuri uang, di mana yang pertama adalah seringkali terlihat berjalan membungku. Jika panjenengan amati, orang tersebut biasanya adalah orang yang jarang keluar rumah, dirinya hanya akan keluar rumah pada waktu-waktu tertentu saja. Orang tersebut biasanya juga tidak jelas apa dan bagaimana dia bekerja. Ciri yang paling umum dan kentara bisa panjenengan amati ketika orang tersebut berjalan. Orang itu akan berjalan dengan sedikit membungku dan dengan kedua tangan berada di belakang, persis seperti ketika panjenengan menggendong anak kecil di punggung. Postur tubuh yang demikian, dipercaya karena orang tersebut sedang menggendong anaknya yang tidak kasat mata, mereka biasanya berjalan untuk mencari rumah atau tempat yang akan dijadikan targetnya. Selain digendong, tuyul juga bisa dibawa dengan cara digenggam, sehingga ketika panjenengan melihat ada orang yang tangannya selalu tergenggam, bahkan sering terlihat tangannya selalu tersembunyi di dalam sakunya, maka mungkin sekali orang tersebut sedang membawa tuyul. Namun kedua hal itu sudah jarang dijumpai lagi saat ini, selain mudah memancing kecurigaan, tuyul zaman sekarang juga sudah lebih canggih, mereka dibebaskan untuk memilih targetnya, dan sang pemilik hanya perlu tinggal di rumah menjalankan ritual saja. Ciri orang pelihara tuyul pencuri uang yang kedua, adalah jika orang tersebut sudah menikah, maka istrinya terlihat kurus dan pucat bahkan sering sakit-sakitan. Jika panjenengan selama ini mengira hanya seorang perempuan atau seorang laki-laki yang sudah beristris saja yang bisa memiliki pesugihan tuyul, maka panjenengan di sini akan mendapat wawasan baru. Seorang pria lajang juga bisa memiliki pesugihan tuyul, panjenengan kemudian pasti protes, bagaimana cara tuyul tersebut akan menyusu, tuyul yang menyusu sebenarnya hanyalah simbolik saja, yang mereka makan sejatinya adalah energi kehidupan, yaitu melalui darah. Tuyul akan menghisap darah pemiliknya melalui bibir atau jempol jika pemiliknya tersebut adalah seorang laki-laki lajang, namun jika pemilik tuyul adalah laki-laki yang sudah menikah, maka tuyul akan meminta makan dengan cara menghisap darah istrinya dengan cara menyusu. Itulah mengapa dikatakan istri dari seorang yang pelihara tuyul cenderung akan kurus kering dan sakit-sakitan, dan bila perjanjian gaib dengan tuyul ini berlangsung lama, maka istri tersebut kemungkinan besar akan cepat meninggal. Sehingga jika panjenengan mengetahui ada laki-laki yang beberapa kali menikah, namun beberapa kali itu juga istrinya meninggal dengan cara yang sama, maka bisa jadi orang tersebut memiliki pesugihan tuyul. Ciri orang pelihara tuyul pencuri uang yang ketiga, adalah jika memiliki anak perempuan, maka akan sulit jodohnya. Jika pemilik pesugihan tuyul kebetulan juga memiliki anak gadis yang sudah beranjak dewasa, maka anak gadis tersebut juga akan terkena imbasnya dengan sulit mendapatkan jodoh atau kekasih. Tuyul menganggap bahwa anak gadis tersebut juga akan menjadi inangnya suatu saat nanti ketika sang ibu atau istri dari si pemilik tuyul tidak mampu lagi memberinya makan, tuyul dengan segala daya magisnya akan menjauhkan anak gadis tersebut dari laki-laki. Ciri orang pelihara tuyul yang keempat, adalah memiliki ruang pemujaan di dalam rumahnya. Pada zaman dulu, orang yang memelihara tuyul akan mengecat rumahnya dengan lebih mencolok dibanding dengan rumah-rumah di sekelilingnya, bahkan ada yang sampai memasang bendera dengan warna tertentu, hal itu bertujuan sebagai penanda agar tuyul peliharaannya tahu di mana tempatnya untuk kembali. Namun sekali lagi, hal yang demikian akan sangat mencolok dan mengundang kecurigaan, oleh sebab itulah sekarang ini sudah jarang dilakukan lagi. Satu hal yang dari dulu hingga sekarang tetap ada, yaitu suatu ruangan di dalam rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk ritual pemujaan kepada tuyul tersebut. Ruangan tersebut selalu tertutup dan gelap serta tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali oleh sang pemilik tuyul, dan di dalamnya terdapat berbagai sesajen yang digunakan untuk persembahan, seperti bunga, kemenyan, mainan anak kecil, kepiting air tawar, sampai darah ayam cemani, semuanya tergantung dari jenis tuyul yang dipelihara. Di tempat inilah, sang tuyul akan meletakkan uang yang sudah dicurinya, biasanya di atas tampa atau di dalam besek yang sudah disediakan. Ciri orang pelihara tuyul yang kelima, adalah tidak memiliki pekerjaan namun kekayaannya melimpah. Jika panjenengan melihat orang yang tidak jelas pekerjaannya atau bahkan malah tidak bekerja sama sekali, yang tadinya hidupnya kekurangan namun mendadak bisa kaya raya, bukan karena mendapat warisan dan lain sebagainya, maka panjenengan patut waspada. Agar kecurigaan panjenengan tidak berujung pada fitnah, ada satu cara lagi untuk memastikannya, yaitu perhatikanlah rumah tersebut di waktu tengah malam, terutama ketika sedang gerimis atau sehabis hujan, kemudian panjenengan membungkuk dan lihat melalui kedua celah paha panjenengan. Jika penghuni rumah itu memang memiliki pesugihan tuyul, maka panjenengan akan melihat tuyul yang sedang bermain air hujan di depan rumah tersebut, karena seperti anak kecil, mereka akan lebih dulu bermain daripada melakukan tugasnya. Ciri orang yang pelihara tuyul urutan ke-6, adalah memiliki sifat yang pelit dan tidak mau beribadah. Meskipun sudah memiliki banyak harta, orang yang memelihara tuyul biasanya adalah orang yang serakah, mereka tidak pernah puas dengan uang yang sudah dimiliki, dan sama sekali tidak mau berbagi apalagi bersedekah. Sedekah dan beribadah adalah dua hal yang akan mendatangkan energi keilahian, jika hal tersebut dilakukan, maka tuyul yang dipelihara akan menjadi tidak betah dan pulang ke asalnya. Hal ini juga berarti pemilik tuyul tersebut sudah melanggar perjanjian dan akan menerima akibatnya. Ciri orang pelihara tuyul yang ke-7, adalah ketika makan tidak pernah dihabiskan. Tuyul dikatakan juga sangat senang memakan saripati dari sisa-sisa makanan pemiliknya, namun ada pula yang menyebutkan bahwa hal tersebut sebenarnya adalah salah satu bentuk penyatuan energi saja. Apa yang dirasakan oleh tuyul, akan dapat dirasakan pula oleh pemiliknya, sehingga apabila panjenengan menangkap tuyul dan menyiksanya, maka kedua belah pihak akan merasakan hal yang sama. Setelah panjenengan paham mengenai ciri-ciri orang yang memiliki pesugihan tuyul, lalu pasti terpikir, bagaimana cara agar uang kita tidak diambil tuyul. Menurut ilmu Jawa, ada banyak cara yang sering dipakai untuk menangkal tuyul, mulai dari bawang putih, jarum, kaca, sampai dengan pagaran gaib. Namun, tahukah panjenengan bahwa ada satu cara yang paling ampuh dan bisa dilakukan oleh semua orang untuk menangkal tuyul? Caranya yaitu ketika panjenengan hendak menyimpan uang, maka bacalah doa sesuai dengan keyakinan. Jika panjenengan seorang muslim, maka sebelum menyimpan uang, panjenengan bacakan bismillah. Jika panjenengan kuat meyakini doa tersebut, maka tidak akan ada kuasa yang lebih besar selain kekuatan dari doa yang bersumber kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, tidak akan ada kekuatan jahat apapun yang bisa mengambil uang panjenengan. Atau panjenengan juga bisa meletakkan kitab suci di dekat tempat penyimpanan uang. Namun harus diingat, kitab suci di sini adalah kitab suci yang sering panjenengan baca atau dipergunakan dalam ibadah. Jika tidak, maka tidak akan memiliki fungsi apapun. Kitab suci yang sering dibaca atau dipakai dalam beribadah, memiliki pancaran energi dari akumulasi doa yang dulu pernah dibaca oleh orang yang menggunakan kitab suci tersebut. Energi inilah yang akan menjauhkan tuyul dan jin lainnya yang hendak mengambil uang panjenengan. Itulah tadi pembahasan kali ini mengenai 7 ciri orang yang pelihara tuyul dan bagaimana cara agar uang tidak diambil tuyul. Semoga, dapat bermanfaat dan menambah wawasan panjenengan semua. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga dijauhkan dari hal-hal negatif semacam ini dan diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin. Terima kasih telah menonton!